assalamualaikum apa kabar YouTube kalian lihat yultf yang sudah saya rangkai ini ini menggunakan baterai dua buah masing-masing 1,5 volt dengan bulb led saya gunakan 3 watt ini sudah saya buktikan bisa menyala selama lima jam non-stop dengan menggunakan dua buah baterai 1,5 volt saya hidup ya sudah hidup kenapa saya membuat video ini karena setelah saya coba selama lima jam komponennya tidak ada yang hangat terutama transistornya jadi dalam mencoba ini kalian harus sering mengecek komponen terutama transistor apakah panas Oke pada video ini akan saya gambarkan rangkaiannya saja yang lebih lebih lengkap tentunya karena saya pun tidak langsung berhasil dalam mencobanya tapi sebelumnya kalian juga jangan lupa membantu channel saya dengan cara mensubscribe Oke saya matikan dahulu pertama-tama dalam menggunakan trafo bekas charger ini kalian harus cek dahulu Apakah masih bagus jadi kalian pastikan ketiga lilitannya masih menyambung alias tidak putus semuanya ini dan ini ini dan ini ini dan ini pengukurannya bisa kalian gunakan apa saja yang paling mantap menggunakan meter saya sendiri menggunakan meter digital oke saya coba hidupkan lagi nyala seperti video saya sebelumnya ini saya gunakan dengan menggunakan satu setengah volt atau satu baterai saya perlihatkan dahulu dengan menggunakan satu baterai dengan cara saya short salah satu baterai dengan jumper saya coba hidupkan ya hidup terlihat sedikit lebih redup makanya saya coba dengan 3 volt dengan komponen yang sama tentunya dan hasilnya sangat memuaskan untuk bagi yang belum pernah kalian lihat video saya yang sebelumnya saya ukur saya tegangan pada balbladnya saya matikan dahulu Hai saya mengukur ini menggunakan pengukur AC karena pengukur DC tidak terukur Hai ke kalian perhatikan besar tegangan AC pada bal saya hidupkan ya hanya terbaca 21 volt AC dengan menggunakan buah baterai jadi tegangan sebesar ini balb 3 watt ini bisa nyala dan sudah saya coba tahan sampai lima jam lebih jadi kalian harus cari balb yang bisa kalian hidupkan dengan tegangan sebesar ini Oke sekarang saya gambarkan rangkaiannya dengan bentuk sebenarnya karena saya sendiri tidak langsung bisa mencoba dalam mencobanya jadi kalian ikuti saja pasti bisa walaupun secara teori saya pun tidak menguasai nya saya gambar bentuk sebenarnya agar lebih yakin pertama saya gambar trafo bekas charger ini saya gambar bentuknya seperti ini jadi ini akan saya gambar persis yang sudah saya buat ini pertama hubungan ke led bulb 3 watt ini saya gambarkan kemudian ini transistornya di sini saya menggunakan D882 bisa kalian gunakan yang lain misalnya bisa kalian gunakan transistor bekas charger bila kalian menggunakan transistor dari bekas charger misal 13001 yang penting jangan salah penempatan kaki-kakinya misalkan ini basisnya dihubungkan ke sini kemudian kolektora dihubungkan ke sini kalian perhatikan hasil jadinya jadi saya hubungkan kolektora ke salah satu ujung lilitan ingat jangan sampai salah kemudian kaki emiternya saya gambar pemasangan kapasitor dahulu pemasangan kapasitor di sini kapasitor dipasang di sini dan penempatan positif negatif kapasitor jangan sampai terbalik dan kaki negatif kapasitor saya hubungkan ke kaki emitter transistor pegabungan ini digunakan sebagai titik negatif baterai kemudian resistornya resistor yang saya gunakan di sini 100 Ohm R nya saya pasang di sini dan ke sini sekali lagi saya beri 100 Ohm dan hubungan kapasitor resistor ini sebagai input tegangan baterai positif dan hubungan negatif kapasitor dengan emitter sebagai tegangan negatif baterai di sini tegangannya 3 volt dan untuk kapasitornya bisa kalian gunakan berapa saja di sini saya gunakan dengan 1000 mikro 25 volt dan baletnya saya gunakan yang 3 volt 220 volt AC oh ya kapasitor bisa kalian gunakan berapa saja yang sudah saya coba saya gunakan mulai dari 1000 mikro sampai 100 mikro ingat untuk mencoba ini jangan sampai salah pemasangannya bila salah pasti tidak berhasil oke sekian keterangan dari saya mengenai ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati